Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di Winstreet Channel Oke sop, jadi di video kali ini saya akan memberikan tutorial Gimana cara tarik tunai saldo link aja ya sop ya Di ATM Bank BTN tanpa kartu ATM sop Oh iya sop, untuk bisa menarik saldo link aja di ATM ya sop ya Itu akun link aja kalian harus full service ya sop ya Nah jadi bagi kalian yang akun link aja belum full service Kalian harus mengupgrade terlebih dahulu akun link aja kalian ke full service Dengan mengupload KTP kalian ya sop ya Oke langsung saja, ini aku langsung buka aja aplikasi link aja nya Oke sop, ini aplikasi link aja nya udah terbuka Di sini saldo saya ada Rp459.300 ya sop ya Oke sop, untuk melihat apakah akun link aja kita udah full service atau belum Kalian ke menu akun di bagian pojok kanan bawah Kemudian di sini ada tipe akun ya sop Di sini akun saya udah menjadi full service ya sop ya Nah jadi setelah akun link aja kita full service ya sop ya Di sini kita bisa menikmati berbagai keuntungannya sop Salah satunya tarik tunai di ATM ya sop ya Kirim uang kemana pun juga bisa Kemudian nabung bisa sampai Rp10.000.000 ya sop ya Oke sop, nah jadi kita balik lagi ke beranda ya sop ya Ke menu beranda tadi Oke nah jadi di sini untuk menarik tunai saldo Link aja kita melalui ATM bank BTN ya sop ya Silahkan kalian klik menu semua ini Kemudian di bagian ini silahkan kalian pilih menu tarik saldo Nah kemudian di sini silahkan kalian pilih tarik tunai di ATM Nah untuk saat ini link aja udah bisa tarik tunai saldo di ATM Di 4 bank ya sop ya Di bank BTN, bank BNI, bank Mandiri, dan bank Beri Coba kita lihat dulu cara input kode penarikan di ATM Nah di sini ada 4 bank ya sop ya Ada bank BTN, bank BNI, bank Mandiri, dan bank Beri Untuk yang ketiga bank ini BNI, Mandiri, Beri udah saya buatkan videonya ya sop ya Kalian bisa lihat videonya nanti linknya akan saya taruh di deskripsi video ini ya sop ya Oke di sini untuk ATM bank BTN ini hanya dapat digunakan di ATM BTN kantor pusat sop ya Jadi nggak semua ATM bank BTN bisa untuk tarik tunai link aja sop Jadi hanya bisa dilakukan di ATM BTN kantor pusat ya sop ya Nah jadi bagi kalian yang berada di sekitar kota Palembang ya sop ya Kalian bisa ke ATM bank BTN di Jalan Sudirman KM 4.5 ya sop ya Dekat Playoper Polda ya sop ya Nah di sana itu bisa untuk tarik tunai link aja ya sop ya Tanpa kartu ATM Kemudian untuk bank BNI ini Ini bisa di semua ATM bank BNI ya sop ya Tanpa terkecuali Kemudian untuk bank mandiri ini juga bisa dilakukan di semua ATM bank mandiri Kemudian untuk bank BRI ini ATM bank BRI cuma bisa diakses melalui ATM dengan tanda link sop ATM merah putih Jadi untuk ATM bank BRI ini nggak semua juga bisa untuk tarik tunai link aja ya sop ya Jadi hanya bisa di ATM dengan tanda link Atau ATM BRI merah putih ya sop ya Nah jadi berhubung di video kali ini kita mau tarik tunai di ATM bank BTN Jadi di bagian ini coba kita lihat dulu ATM bank BTN Klik aja di bagian ini Nah di sini sebenarnya udah ada tata caranya ya sop ya Nomor 1 tekan soft key Tombol warna hijau atau tombol kanan bawah di sebelah layar ATM Kemudian nomor 2 pilih tarik tunai link aja Oke kemudian nomor 3 masukkan nomor handphone Kemudian nomor 4 masukkan kode penarikan tunai link aja Kemudian nomor 5 proses selesai ATM akan mengeluarkan uang tunai dan stroke ATM Nanti kita bakal lakuin ini di ATMnya langsung ya sop ya Oke kita back dulu Nah kemudian di bagian sini Di bagian pilih nominal penarikan Silahkan kalian pilih Kalian mau tarik tunai yang berapa ya sop ya disini minimal Saldo kita bakal berkurang Rp 205.000 Karena dipotong biaya admin Rp 5.000 Oke disini langsung saja saya klik konfirmasi Kemudian tinggal kalian masukkan pin link aja kalian ya sop ya Oke akan proses Nah akan muncul seperti ini ya sop ya Disini ada kode tarik tunai nya sop Masukkan kode ke mesin ATM katanya Jadi disini ada waktu expired atau waktu kadaluarsanya ya sop ya Jadi waktu kadaluarsa atau expired kode ini selama 5 menit ya sop ya Jadi jika udah 5 menit Kode penarikan ini gak berlaku lagi sop Nah jika udah gak berlaku lagi kode penarikan tunai nya Kalian tinggal buat aja ya sop ya Tinggal buat lagi aja kode penarikan tunai nya Dengan cara yang sama seperti yang saya lakukan sebelumnya tadi Oke disini ada 10 digit kode penarikan sop Biasanya kode penarikannya berbeda-beda setiap transaksi ya sop ya Oke disini jumlah penarikan tunai nya 200.000 sop Oke sop nah jadi kita bakal langsung ke ATM bank BTE nya ya sop ya Oke let's go Oke sop nah jadi saya sudah sampai di ATM bank BTE nya ya sop ya Oke sop nah jadi di bagian keyboard sini Silahkan kalian tekan tombol enter atau yang berwarna hijau oke Nah jika tidak ada reaksi apa-apa di layar silahkan kalian tekan tombol yang di kanan ini ya sop ya Di pojok kanan bawah yang ini Nah maka akan muncul kayak gini Di bagian ini silahkan kalian pilih link aja withdrawal atau tarik tunai link aja Kemudian di bagian ini silahkan kalian masukkan nomor HP yang terdaftar di link aja ya sop ya Oke silahkan kalian cek sekali lagi jika tidak sudah benar tekan benar atau true Nah kemudian di bagian ini silahkan kalian masukkan kode penarikan tunai nya ya sop ya yang didapat dari aplikasi link aja Silahkan kalian masukkan kode penarikan tunai nya ada 10 digit ya sop ya Oke silahkan kalian cek jika sudah benar langsung saya tekan benar atau true Oke Please take your case Oke ini uangnya sudah proses keluar ya sop ya Nah ini uangnya sudah keluar Keluar seribu sesuai dengan yang kita tarik tunai Dan ini stoknya juga sudah keluar sop ya Oke nah jadi gitu ya sop ya Gimana cara tarik tunai saldo di ATM Bank BTN tanpa kartu ATM ya sop ya Ini aku gak masukin ATM kartu ATM apapun ya sop ya Jadi tinggal datang ke ATM Bank BTN nya Kemudian kalian tekan tombol yang di sebelah kanan ini bagian bawah Jika tidak ada reaksi kalian coba sebelah kiri ini Jika tidak ada juga kalian coba di tombol ini sop biasanya yang berwarna hijau ini Oke Oke sebenarnya jadi barusan kita sudah dari ATM Bank BTN ya sop ya Dan di ATM nya tadi kita sudah berhasil untuk tarik tunai saldo link aja tanpa kartu ATM ya sop ya Nah jadi cara ini benar-benar kalian gak harus punya rekening tabungan atau ATM Bank tersebut ya sop ya Jadi kalian tinggal datang aja ke mesin ATM nya tinggal lakukan cara yang ada di video ini sop Oh ya sop untuk kode penarikannya usahakan kalian buat kode penarikannya ketika berada di mesin ATM nya ya sop ya Agar kode penarikannya tidak expired atau kadaluarsa Karena kode penarikannya hanya berlaku selama 5 menit saja sop Sebenarnya jika kode penarikannya sudah expired atau sudah kadaluarsa ya sop ya Sebenarnya kalian tinggal buat lagi aja sop ya gak usah ribet Oke sop mungkin sekian dulu ya sop ya video dari saya kali ini Semoga video ini berguna dan bermanfaat untuk kalian semua Jangan lupa like video ini kemudian subscribe juga channel ini Comment di bawah jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian ya Oke sampai jumpa di video selanjutnya Bye Bye